Intro Sekarang saya mau jawab nih pertanyaan dari Lihin A Mau tanya dok, bapak saya kena tumor di liver Apakah dengan minum rebusan daun sirsat bisa sembuh dok? Terima kasih Nah sebenarnya nih kalau ngomongin daun sirsat Atau biasanya bisa kita sebut bahasa inggrisnya soul soup leaf ya Itu memang beberapa waktu yang lalu sempat happening ya Jadi biasanya dibilangnya bagus untuk beberapa hal Termasuk salah satunya bisa menyembuhkan kanker Tapi sebenarnya kalau membicarakan tentang penyembuhan kanker itu Faktornya ada beberapa hal Jadi tidak bisa hanya dilihat dengan kita mengonsumsi minuman herbal tertentu Terus kita dibilang sudah bisa sembuh dari kanker Apalagi kanker ini bersifat kronis Apabila kita ingin mengonsumsi rebusan daun sirsat ini Maka sebaiknya kita harus berkonsultasi dulu pada dokter yang merawatnya Nah ternyata salah satu efek buruk dari daun sirsat ini adalah Salah satunya memperburuk fungsi ginjal dan hati Otomatis kalau punya kanker digiliver kita perlu memperhatikan lagi nih Nah jadi kita harus bijak ya Dan sekali lagi penelitian pun atau rekomendasi pun belum ada yang menyatakan dosis pasti dari konsumsi daun sirsat ini Nah sekarang saya mau ngejawab nih pertanyaan dari Alfianingsih Lihawa Dia nanya nih kalau kanker payudara apa bisa sembuh dengan rebusan daun sirsat Nah memang ya daun sirsat ini salah satunya dikaitkan dengan penyembuhan dari sel-sel kanker payudara Tetapi sebenarnya penelitiannya itu belum terbukti secara luas Jadi belum bisa dinyatakan seperti itu Walaupun memang beberapa kandungan-kandungan di dalam daun sirsat itu bisa digunakan untuk membantu menekan efek terjadinya kanker payudara lebih lanjut lagi Jadi bukan untuk menyembuhkan Tapi lebih untuk membantu kita agar perjalanan penyakit dari kanker payudara ini tidak lebih buruk lagi Tetapi perlu disadari bahwa rekomendasinya masih belum pasti ya Sehingga perlu sekali lagi pemantauan dari dokter dan konsultasikan lebih lanjut lagi agar kesehatan kita juga lebih baik lagi Tetapi ada efek buruk yang perlu kita sadari dari rebusan daun sirsat ini Yaitu ada efek neurotoksik sehingga bisa menyebabkan gangguan yaitu parkinsonism dan juga bisa mengganggu kerusakan dari sel-sel saraf kita Nah kalau membicarakan tentang herbal tentunya kita harus lebih bijak lagi ya Satu tentukan apakah bahan itu sudah disarankan oleh dokter Yang kedua kita periksakan lagi kondisi kita ke dokter apakah memungkinkan apabila kita mengonsumsi ekstra dari herbal-herbal tertentu seperti daun sirsat ini Yang ketiga apabila memang sudah ada produknya pastikan produk tersebut sudah tercatat di BPOM Dan yang keempat adalah konsumsinya tidak boleh berlebihan Nah jika kita mengonsumsi rebusan daun sirsat ini secara berlebihan tentunya kita harus waspada terjadinya efek-efek buruk lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!